Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Pak Gujuan Maulana SKM dalam video konsultasi Kusta Teman-teman hari ini saya akan share materi yang saya kasih judul Jika Anda reaksi, please jangan diam Di antara kalian yang bertanya melalui kolom komentar Youtube channel saya Pak Gujuan Maulana Atau kadang yang konsultasi privat atau kadang yang curhat Yang bertanya di grup-grup Kusta Saya perhatikan ada yang mengeluhkan tentang tanda-tanda reaksi Baik Anda sedang mengalami tanda-tanda itu tapi belum jelas itu reaksi atau bukan Belum didiagnosa reaksi Atau ada yang sudah didiagnosa reaksi tapi reaksinya reaksi ringan Atau saya sudah mengalami reaksi berat, sudah tahu dirinya reaksi berat dan sudah didiagnosa reaksi berat Atau sedang menjalani pengobatan tetapi tata laksanya tidak adekuat Atau yang sudah dalam kondisi cacat baru curhat seperti itu Macem-macem, oke? Intinya jika Anda reaksi, please jangan diam Ini penting saya sampaikan Karena apa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sekali lagi Memberikan concern atau fokus kepada bagaimana sih Kusta ini biar tidak menimbunkan kecacatan Targetnya sekarang penderita baru yang tidak cacat itu harus lebih dari 90% Penderita baru tanpa cacat, baik cacat tingkat 1 maupun cacat tingkat 2 Kusta memang tidak mematikan secara langsung tetapi bisa membuat cacat dan itulah yang menjadi concern kemenkes Oke? Nah ini pentingnya apa? Ya bagaimana kita bisa mencegah kecacatan Bagaimana cara mencegah kecacatan? Saya pernah share nih, bikin video bagus dan mulanya bagaimana mencegah cacat Kusta Oke? Anda simak disitu Nah salah satu disitu adalah kita harus perhatian kepada reaksi Makanya ini saya ngasih penekanan sekali lagi kepada teman-teman Yang sedang reaksi, ada tanda-tanda reaksi, sedang pengobatan reaksi, baik ringan atau berat Ya, untuk memperhatikan video ini baik-baik Saya kasih judul, jika Anda reaksi, please jangan diam Maksudnya apa? Kita bahas satu persatu Yang pertama, jika ada tanda-tanda reaksi, please jangan diam Tanda-tanda reaksi itu apa saja? Yaitu jika di kulit Anda, ada tanda-tanda bercak atau nodul benjolan yang merah, bengkak, nyeri, panas daerah sekitar meningkatnya suhu di daerah tersebut Atau panas demam secara sistemik Dan gangguan fungsi Kita fokus gangguan fungsinya, gangguan fungsi saraf pada telapak tangan, jari tangan, pergelangan tangan Dan pada telapak kaki, jari kaki, pergelangan kaki, dan juga mata Apakah mata mengalami gangguan, tambah kurang, dan sebagainya Jika ada tanda-tanda itu, saya tahu kalian banyak yang sedang mengalami ini Dan mungkin kalian belum periksa, belum didiagnosa sebagai reaksi Please jangan diam Karena itu bisa saja reaksi Oke bisa saja itu penyakit yang lain Ya, tetapi jika anda penderita kusta dan mengalami ini, patut dicurigai bahwa anda ini memang sedang reaksi Jangan diamnya apa? Saya selalu ngomong jawabnya normatif Yang pertama, segera periksa ke tenaga kesehatan Maksudnya tenaga kesehatan adalah programmer kusta di wilayah busmasmu masing-masing Atau, kalau tidak di busmas berarti mungkin ada balai penguatan yang khusus kusta BP4 paru seperti di Brebes juga ada Atau ke rumah sakit, programmer kusta di rumah sakit Barangkali ada yang sudah terlatih seperti itu Atau dokter spesialis kulit Nah, itu saja dulu deh Periksa untuk memastikan apakah kamu sedang reaksi atau tidak Jika memang sedang reaksi, pastikan levelnya ringan atau berat Jika memang levelnya berat, reaksi berat Maka pastikan tata laksananya harus adekuat Atau bagaimana tata laksananya sesuai dengan standar Ya, standar pengobatan terutama Standar pengobatan prednisone atau metiprednisone atau secara umum adalah obat steroidnya Seperti itu Setara standar berarti ada cara pengobatannya, pemberiannya, meruncing Seperti itu, sesuai dengan dosis yang diinginkan atau yang distandarkan oleh Kemenkes Ya, itu dosis tapering off Dua minggu pertama, delapan putir Lalu enam putir setiap harinya selama dua minggu Lalu empat, tiga, dua, satu Pastikan itu diberikan sesuai dengan standar Jika reaksimu berat Ya, jadi jangan diem-diem saja Kalau Anda mengalami tanda-tanda reaksi itu Terus misalkan sudah curhat ke saya Terus saya ngomong seperti itu Jangan diem-diem saja mas Besok kalau bisa kamu kebus kesemas Besok Jangan ditunda-tunda mas Kamu sedang dalam potensi timbul kecacatan Yang kedua Jika Anda sudah didiagnosa Reaksi ringan Please, jangan diem Reaksi ringan kan bisa sembuh sendiri Namanya saja reversal Bisa kembali seperti semula Ya, kalau kembali seperti semula Pertanyaannya reaksi ringan apakah bisa menjadi reaksi berat? Bisa mas Kalau kamu tidak menemukan faktor pemicunya Kamu malah mendiamkannya seperti itu Eh, ternyata sebelum peradangannya menurun Faktor pemicunya itu tetap ada Malah naik level Jadi reaksi berat Ayo Jadi kalau Anda sedang reaksi ringan Ya berobatlah Obat disimptomatis Atau mungkin barangkali perlu steroid Pretinzol, metilpretinzolon Tetapi dosisnya bukan tapering off Jika memang itu perlu Dan itu memang masuk indikasi Dan dikasih obatnya Ya itu bagus Dan jangan diem untuk apa? Mengkaji faktor pemicu Reaksi ringan itu ketimbun juga Karena ada faktor pemicu Jadi terus Diperhatikan ini Aku terjadi reaksi ini Kenapa nih? Apakah aku kecapean? Dan sebagainya Sebagainya Anda simak? Bagus Jangan mulai Faktor pemicu reaksi Ada banyak disitu Dikaji Ditemukan Diatasi Oke Ya Karena bagaimana Anda sedang dalam potensi Terjadinya kecacatan Oke Jadi kalau misalkan Anda Sedang reaksi ringan Diatasi Sehingga Anda Peradangannya menurun Dengan sukses Reaksi ringanmu Sembuh Tidak memanjang Dan tidak naik level Menjadi reaksi berat Itu yang kedua Yang ketiga Jika Anda sedang reaksi Berat Ya Jika Anda didiagnose Sebagai reaksi berat Ya jelas Jangan diem Anda sedang sangat-sangat Terancam Ini sudah risiko Ini Karena reaksi berat Yang tidak ditangani Secara adekuat Atau sebagaimana mestinya Bisa sembuh sendiri Bisa Tetapi meninggalkan Kecacatan Entah cacat tingkat satu Maupun cacat tingkat dua Nah ini Ini saja masih banyak Ini reaksi berat Tapi tidak mengetahui Bahwa dirinya reaksi berat Karena tidak periksa Dan sebagainya Paling banyak itu adalah Bercak yang di wajah Misalkan Kan saya sudah pula Paling ngomong bahwa Jika ada Bercak yang tanda-tanda peradangan Atau nodul penjualan Yang tanda-tanda peradangan Yang lokasinya di area Sekitar saraf tepi Saraf tepi itu dimana? Saraf fasialis Seluruh wajah ini Saraf tepi Fasialis Jadi jika ada Bercak memerah Nodul memerah Yang ada di wajahmu Itu udah reaksi berat Mas Tapi banyak diantara kalian yang Wah Santai ajalah Berdoa saja Berdoa boleh mas Bagus Wajib mas Tapi tidak cukup dengan berdoa mas Ada ikhtiar Ada tawakal mas Itu bersamaan bareng mas Nah ikhtiarnya apa? Nggak cuman feel good Feel good Happy Feel happy Feel happy Feel good Nggak cuman kayak gitu doang mas Harus take action mas Hukum alamnya seperti itu Reaksi berat ya harus diobati Dengan steroid Ada juga yang bercak Saya bercak merah disini Nah ini kan ada Saraf ularis disini Di sekitar saraf tepi Oke Tanganku bengkak disini Nah disini kan sekitar saraf tepi mas Jari-jari ini Telapak tangan Telapak kaki Saraf tepi Jadi jika ada bercak yang meradang Di sekitar area saraf tepi Termasuk reaksi berat Meskipun tidak terjadi ulcerasi Atau ulkus Atau ngoreng Pecah Itu sudah reaksi berat Nah ini Reaksi berat Tapi kalian diem-diem Baik santai-santai saja Itu juga Ada Kasus-kasus seperti itu Fenomena-fenomena seperti itu Terbukti dari kalian yang curhat Yang cerita Eh ternyata belum diobati Dan sebagainya Padahal itu termasuk reaksi Berat Please Jangan diam Segera Kepuskesmas Segera konsultasi Oke Itu jika anda reaksi Berat Lagi nih tambahan Jika anda reaksi berat Tetapi Sedang dalam pengobatan Artinya anda sudah didiagnosa Reaksi berat Dan sedang dalam pengobatan steroid Entah Prednisol Atau metil prednisol Please Jangan diam Oke Jangan diamnya gimana Anda jangan diam saja Oh saya kan sudah diobati Wait Anda memang masih memiliki potensi Untuk tidak suksesnya Pengobatan prednisolmu Pengobatan prednisol yang didesain Meruncing Menurun Banyak kasusnya Tak kalah turun menjadi Tiga butir Atau menjadi dua butir Nah disitu masalah Tadinya empat Tablet Setiap hari Selama dua minggu Begitu turun ke tiga tablet Wah ternyata Tanda-tanda peradangannya naik lagi Akhirnya Nggak bisa turun nih Naik lagi Kedosis Empat tablet setiap hari Atau dari tiga ke dua Nah akhirnya tertahan di tiga terus Nah Jika Anda sedang dalam pengobatan Ini Anda beresiko Seperti ini Jika faktor pemicunya Tidak ditemukan Jadi kalau Anda sedang pengobatan Pengobatan prednisol Atau metil prednisol Jangan diam Maksudnya jangan diam Apa? Berupayalah Mencari faktor pemicunya Apa? Saya kok bisa Sampai terkena reaksi berat ya Kemarin ada faktor pemicu Apa ya? Dicari Ditemukan Diatasi Karena jika tidak Anda resiko Mengalami kesulitan Menurunkan dosis prednisol Dan ini resiko cacat Oke Yang berikutnya Jika Anda sedang reaksi Dan stadium inflamasinya memanjang Peradangannya memanjang Tadi yang saya ceritakan Peradangan atau reaksi Itu kan didesain tiga bulan selesai Tiga bulan sembuh Pengobatan prednisol Atau metil prednisol Ini tiga bulan sembuh Tapi jika Anda Periode peradangannya memanjang Diturunkan dosisnya Kok peradangannya naik lagi? Nah awas Ini Anda sedang dalam risiko Terjadinya kecacatan Semua stadium inflamasi Yang memanjang Ini Lah sarahmu Ini kan gak kuat Mas Kalau Pengobatannya sukses Tiga bulan Oke Dan cacatmu juga Masih kurang dari enam bulan Ini bisa sukses Reaksimu akan teratasi Tanpa meninggalkan kecacatan Tapi kalau reaksimu memanjang Apalagi banyak yang cerita Saya minum prednisol Atau metil prednisol Sudah dua tahun setiap hari Nah Ini yang saya maksud nih Jika peradangannya memanjang Seperti ini Sampai dengan tiga bulan lebih Awas Kamu sedang Dalam risiko Resiko pencacatan Risiko kecacatan Atau bahkan seringkali Ini orang-orang yang cerita seperti ini Sudah mencerita kecacatan Coba disimak Coba perhatikan baik-baik Jangan-jangan sudah ada beberapa yang mati rasa Jangan-jangan sudah ada Kelemahan-kelemahan otot Jangan-jangan orang yang menceritakan Saya metil prednisol Sudah dua tahun Bahkan ada yang cerita sembilan tahun Coba matamu burung nggak Ada gangguan visus Cacat tingkat satu Cacat tingkat dua juga Gangguan ketajaman mata Anda sedang dalam Risiko terjadinya kecacatan Jangan diem Jika kamu pengobatan prednisol kok memanjang Peradanganmu memanjang Please jangan diem Itu sebuah permasalahan Segera Periksa Pastikan Cari Faktor pemicunya apa Temukan Atasi Obati Harus Peradangannya itu harus tuntas Berhenti Harus Jika tidak Ini sarahmu sedang digerogoti Oleh peradangan itu Oke Sarahmu sedang Dirusak Karena efek peradangan tersebut Dan itu akan meninggalkan Kecacatan Mas Please Please jangan diam Nah siapa yang berkewajiban Yang berhunang untuk menjadi konsultan Atau Siapa yang bisa diajak untuk Konsultasi periksa dan sebagainya Yang berkewajiban Adalah programmer puskesmas Masing-masing Bukan saya Jadi please Yang paling utama dan paling pertama Tempat untuk beriksa Tentang reaksi ini Adalah programmer puskesmasmu Please jangan saya dulu Please Oke Nah jika tidak ada bagaimana Saya sudah berapa kali membuat sebuah video ya Tentang terkait dengan permasalahan-permasalahan di lapangan seperti ini Anda bisa ke dinas kesehatannya Tanya di sana Programmer yang senior siapa Kira-kira saya bisa dirujuk kemana nih Seperti itu Bisa cari solusi seperti itu Oke Jika mentok dan sebagainya Silahkan hubungi saya Saya pilihan terakhir Kalau kamu benar-benar frustasi Dan benar-benar sangat membutuhkan konsultan Silahkan hubungi saya Tapi saya pilihan terakhir Please Jangan semuanya se-Indonesia ke saya Tidak bisa Itu bukan sesuatu yang ideal Dan itu benar-benar tidak saya inginkan Oke Jadi saya membuka konsultasi privat ini juga karena Terpaksa kalian mendesak Ada yang pengen konsul dan sebagainya Padahal saya Memerintahkan yang paling utama dan utama Yang pertama Anda harus ke puskesmas dulu Programmer puskesmas di sana ada Dan mereka berkewajiban untuk menjadi konsultan Please sekali lagi Jika Anda reaksi Jangan diam Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb